Sampainya sudah menggunung, kemudian RTH, ruang terbuka hijau kita itu semakin menurun Sekarang kita ada di TPA Subitura Dalam dua hari saja, kita bisa bikin satu cani Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih muda semua, sama kayak saya, jadi saya mandinya kembang Indonesia ya Sampai dari Kota Malang itu masuk, setelah dibimbang masuk ke salah satu Tempat yang ada di sini, dan yang di sini adalah Sorting Planner Nah, atau biasa kita sebut tempat pemilahan Nah, apa yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan di sini adalah melakukan pemilahan sampah Hasil pressnya seperti itu, sudah kotak-kotak seperti itu Nah, kemudian sampah yang tidak terambil radiologi rekan-rekan, dia akan masuk ke barisidu yang kedua Nah, yang nantinya dia akan dibuat ke labisidu juga Kita akan di sini adalah, put, ke dua, enam, putih di Indonesia Dan kita sekarang juga lagi, anak-anak putih di Indonesia lagi belajar untuk mengolah sampah ya Bukan sampah masyarakat, tapi sampah-sampah yang kita buat sendiri Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini sudah 26 tahun yang lalu 26 tahun yang lalu saya bersama bapak ibu saya diamanai untuk merintis namanya Utiro Production Kemudian perjalanannya jadi namanya Utiro Advertising dan hari ini namanya adalah Utiro Indonesia karena harapannya Utiro ada di seluruh Indonesia Terima kasih juga hari ini teman-teman sudah kumpul di sini hari ini teman-teman tadi ke IPA ya tahu maksud dan tujuannya jadi teman-teman Alhamdulillah juga ini konsepnya dari teman-teman semua dari teman-teman kreatif bahwa hari ini teman-teman semua Utiro itu salah satu dari produsen sampah jadi teman-teman yang tahun kemarin ada movement untuk nyopotin banner-banner yang ada di jalanan banner-banner yang dipasang di pohon dipaku di pohon kemudian ditempel di tiang listrik dan segala macam secara etika kita adalah penyumbang sampah visual kalau pun teman-teman makanya hari ini juga ketika ada pekerjaan yang sifatnya memasang banner itu di pohon kami melarang kegiatan kita hari ini adalah banner yang nantinya sudah di print sama mas galang dan kawan-kawan kemudian dipasang setelah itu adalah dibuang kadang juga nempel di rumah orang buat lepek bawah buat tutup rumah dan segala macam nah hari ini teman-teman tahu bahwa disana juga sampah itu kesana kan target kita itu adalah kita harus berdampak bukan hanya pada ekonomi kita tapi targetnya Utiro adalah berdampak pada lingkungan membuang sampah pada tempatnya itu menjadi sesuatu yang cukup menarik pemisah sampah itu pada posisi sampah itu juga lebih menarik jadi mana sampah basah, mana sampah kering itu memang harusnya dibisah jadi ini yang perlu saya tekankan bahwa usia kita sudah 26 tahun usia Utiro itu 26 tahun kita nggak hanya berpikir tentang dampak ekonomi tapi harus punya dampak pada lingkungan jangan sampai kita hanya berpikir ekonomi tapi tidak berpikir pada lingkungan semuanya titip itu pesan dari 26 tahun perjalanan kita kalau teman-teman masalah desain silakan sekarang itu dinamikanya dan fenomenanya adalah teman-teman silakan cari semua itu di internet ada kalau mau ada di Utiro ini adalah proses industri seperti apa tapi ke depan bukan hanya itu tapi teman-teman titip nama Utiro ini bukan sebuah nama saja tapi Utiro ini adalah sebuah pergerakan ekonomi dan pergerakan lingkungan semoga lancar mendapat bimbingan dari Allah yang mahasiswa dan semoga pegawai-pegawainya rukun dan damai terus lancar nggak ada apa-apa amin lancar-lancar terus amin 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 ya Utero semoga tambah jaya tambah berkah rezekinya anak-anak selalu rukun selalu rukun-rukun selalu untuk menghadapi Utiro tetap jaya Utiro tetap jaya selamat ulang tahun untuk Utiro semoga terus berkembang dan semangat selamat ulang tahun ke-26 untuk Utiro terus bertumbuh dan berkembang hai selamat ulang tahun Utiro yang ke-26 tahun sepanjang perjalanan ini sudah banyak sekali pengalaman yang kita lewati bersama up and down nya semoga ke depan Utiro semakin tumbuh tinggi melambung sampai ke seluruh Indonesia selamat ulang tahun Utiro selamat ulang tahun Utiro semoga sukses selalu aku sukses aku sukses semoga terus berkembang dadah halo selamat ulang tahun Utiro aku tercinta doanya cuman semoga setiap bulan omsetnya kita bisa di atas 5M ya guys ya bye Utero Indonesia selamat ulang tahun terimakasih jurni yang selama ini aku jalankan cukup sangat bikin banyak experience buat hidup aku hai Utero Indonesia happy for your 26 years journey doa terbaik buat Utiro Indonesia semoga makin jaya 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 apa kabin apa kabin satu satu dua tiga welcome to the new age untuk Utiro untuk Utiro yang ulang tahun ke-26 ini diharapkan Utiro terus maju terus berkembang dan jangan lupa untuk memperbanyak produksi ya terutama untuk anak-anak semuanya omset yang naik selamat ulang tahun untuk Utiro Indonesia kami mengucapkan hari ini saya berterima kasih untuk penerimaan saya sebagai karyawan mohon selamat ulang tahun Indonesia dan selamat ulang tahun Utiro Indonesia madang ramadang semaput happy birthday Utiro semoga harapannya semakin lebih berkembang dan bisa menjadi perusahaan yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya and I wish Utiro keep inspiring keep success and long life thank you selamat ulang tahun Utiro yang ke-26 tahun semoga Utiro semakin berjaya dan semakin memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita dan semua orang selamat ulang tahun Utiro yang ke-26 semoga Utiro selalu diberi keberkahan oleh Tuhan dan selalu maju ke depan terima kasih selamat ulang tahun Utiro yang ke-26 semoga makin gacar dan aduhai untuk Utiro Indonesia selamat ulang tahun ke-26 semoga makin sukses makin berjaya dan semoga untuk depannya bisa lebih baik daripada sebelumnya yang paling rapi dan yang paling bagus ini kenapa manggak akan berjaya lalu cepetan ya cepetan ya saya ngurus ya Terima kasih apa yang ini apa yang ini ya coba coba ya 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 ini ya 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 Oke hari ini kita akan mereview apron yang telah dibuat oleh Anak-anak dari Utero Indonesia Yang terbuat dari kerajinan bahan bekas Selamat untuk teman-teman yang sudah berkarya kemarin Ini adalah pemanfaatan dari banner-banner bekas Ini kawan-kawan sudah jadi lima ya Ini saya pilih juara 1,2,3,4,5 Dari kelima kayaknya Dari tiga dikasih hadiahnya langsung Oh si, dari gini Ini tadi Kamu sebelah sini Hei, ya kamu sini Ya Fih, bagaimana ya? Ya Tendur Satu, dua, tiga, empat, lima Kita kasih alasannya ya Kasih alasannya kenapa yang ini Kenapa yang pertama nomor satu ini Ini tidak banyak menggunakan bahan tambahan Ya Kalau muda yang ini Nah ini bahannya Ini warnanya asli ya Asli dari pimpinan ya Jadi memanfaatkan warna ungu ini sebagai Palinya sudah cukup oke Kemudian Ini Ini Tadi Limnya Oke Ini pas untuk ukuran kecil Ini Saya pikirnya ini dulu aja Kenapa ini yang terakhir Padahal ini paling ramai Karena Kalau pun ini Ini kalau untuk Potong daging ya Potong ayam gitu Ini kalau Bisa gini Cuma Kalau ini mau nyuci susah Nah nyucinya susah Kemudian disini ada bahan tambahan Dimana bahannya Mau diduplikasi sama orang Akan kesulitan Terus ini juga ada Ini dapatnya dari mana Ini kesusahan untuk menduplikasi Kalau yang ini juga sama Ini bagus Cuma kalau untuk orang Mau duplikasi Ada geling-gelingnya Ini semakin banyak Ini gelingnya harganya berapa mbak 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 Ini tahu Satu geling harganya berapa Dan kalau mau geling ini Harus pakai alat Ya Dan ini kotor Ya Ini kotor Ini memanfaatkan bully lah Tapi Orang akan kesulitan Yang ini Saya lihat tadi Bawa Ke belakang mas Ini Ini yang paling bener ini Nah ini pakai lem Ini pakai lem Tidak pakai keling Jadi tidak banyak Menggunakan bahan tambahan Bisa Ini dipotong ya Warna terus dipotong ya Nah ini disesuaikan Jadi bukan di print Bukan di print ya Tapi ini memang Sisa warna ini Terus kemudian dipotong Potong pakai ini Ini pakai lem Kira-kira begitu Nah ini Loh ini Bentuknya begini Ya Nah Bentuknya begini Di sini sudah Tepas ya Emang di tengah sih Oh di tengah Nah Jadi Ini pilihan saya Ini juga warna ya Dipotong sendiri ya Oke Ini aman Banner bekas Banner bekas Jangan dibuang dulu Jadi kita mengurangi Jadi kita mengurangi Jarak jalan Dari Tempat kita Sampah Kalau ini sudah bisa dipakai terus Jadi next Bagaimana ini tanpa keling Kira-kira Kuat apa enggak Ya karena pakai keling Ini mesti pakai alat Ya Jadi lebih bisa ini pakai lem semua Itu justru lebih baik Talinya Ini bisa tali Di sebelah sini Sehingga dipinggang Ya Ini harusnya dipinggang Bukan di kaki Ini kaki Kamu keserimu 4 kaki Ya Ini Ini sudah benar Di sini kurang lebih Nah Ini sudah benar Itu sudah benar Nah Itu paling kreatif Tapi kreatif belum tentu Yang menang ya Oke Selamat buat semuanya Keren Sudah ya guys ya Kita sudah capek Seharian memperingati hari ulang tahun utero yang ke-26 Mulai dari KTP Supiturang Sampai lebih juga Kita mau pamit Bye-bye Mutero 26 tahun Ecosmart Dini Oke Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!